Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih ingat, saya pinjem ke keluarga, pinjem 50 ribu buat makan, karena anaknya banyak. Tapi, sampai suku aja bahwa saya tuh, ibu yang sangat baik, yang... Pinkan Mambo buka suara soal klaim anak perempuannya yang mengaku menjadi korban pelecehan dari suami keduanya di masa lalu, Pinkan menegaskan, dia selalu membela sang anak dalam menghadapi masalah tersebut, ia mengaku kecewa dan merasa disudutkan usai anaknya menuding Pinkan tidak melakukan pembelaan, buntut dari klaim tersebut, Pinkan kini merasa masih enggan untuk menjalin komunikasi dengan sang anak. Pinkan dapat HP 10 juta juga, kakaknya yang di rumah, Michelle kok tegas sih gituin Mami, Mami tuh yang bisa ditanya kake ayah cipunya Mami, Mami cinta sama kamu, Mami, Michelle tuh ke TV-TV, sekali masuk TV tuh kita nggak hitung dana. Kali masuk TV, baju dari atas ke bawah tuh, misalnya bajunya bisa juta-jutaan. Oh mungkin supaya Michelle terlihat cantik, kalo saya kan udah dari dulu di TV, yang penting anak saya ini kan produk baru, jadi masa lalu bagaimana kita membuat rumah kita. Intinya itu saya mau kagum-kagum juga kalo saya tuh ibu yang sangat bertanggung jawab sama anak saya, dan sekalanya Michelle semua tuh saya yang bayar, dan sejak saya cerai sama suami saya yang kakak aslinya Michelle, hanya saya, Pinkan Rasna Sari Mambu, yang membiayai hidup Michelle, dari Michelle bayi merah, sampai besar begini, hanya saya yang membiayain. Sampai saya waktu itu nggak punya uang, saya masih inget, saya pinjem ke keluarga, pinjem Rp50.000 buat makan, karena anaknya banyak, warga cuma bilang apa, bukan urusan saya. Oh iya, bukan urusan kamu, saya cuma nangis aja. Jadi teman-teman tolong jangan, masyarakat Indonesia tolong jangan mengaktimi saya, menilai saya dari luar hanya dengan satu cerita. Satu orang anak, saya punya anak tuh bukan cuman bisa, ada empat lainnya. Empat yang lainnya tuh baiknya baik banget, nggak satu ruang. Tapi ada komunikasi udah sebelum Michelle speak up soal ini, Pinkan Lambo? Cerita soal dia? Terakhir tuh dia, jadi sejak lima bulan yang lalu dia udah tinggal, tapi dia tuh di rumah temennya, tidak bersama papanya, tidak bersama saya. Jadi dia anaknya nasal, nggak bisa diatur, dia maunya dugem setiap malam. Ada yang lain, satu dan lainnya yang parah. Aku sih nggak mau ngomongin di sini, saya nggak mau jelasin marah. Cuman pergaulannya nggak baik. Jadi lima bulan itu dia udah tinggalin rumah, nggak mau diatur, gitu. Cuma Michelle dulu nggak mau diatur, yang lainnya tuh nice banget, baik banget. Nah, lima bulan ini, nah terakhir dia minta urusin ke nyefe. Karena dia mau jadi waiter di restoran, saya bilang Michelle itu artis. Nama Michelle bisa main aplikasi aja. Udah gajian keluar, kami aja. Tapi dia milih untuk jadi waiter. Minta surat izin, nggak usaha, nggak mau kerja. Saya bilang, saya nggak mau kasih. Kecuali kamu sama papamu, saya kasih. Tapi kamu tidak sama papamu, kamu di jalanan. Jadi silahkan kasih. Kamu kerja, tidak ada izin. Tidak ada izin dari aku. Saya maunya kamu pulang ke rumah, atau ke rumah papamu, jangan di jalanan, gitu. Pak, dalam artian berarti, Pak Pingkat tidak mengetahui kejadian saat Michelle dilecehkan oleh ayah dirinya di tahun 2018, atau gimana, Kak? Iya, saya nggak tahu. Aku berkata cerita gitu. Didi angk.. Tips tentang saya, seperti apa yang terjadi loh? NGOsY IRET perguntanya. Konser mata tanda rum. Saya tahu historis! Satu ini waktu seorang panjang lagi mengetahui selatan-lantai ke partiran awal. Radio sa MAC Dan luaraskan banyak charismatic apa. Saatnya mulut nolong sama neger? Ada karjaya.